Halo guys, para mahasiswa semua, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah strategi algoritma. Kali ini kita akan membahas strategi algoritma yang ketiga, yaitu algoritma divide and conquer. Saya akan membagi materi algoritma divide and conquer ini ke dalam beberapa video kuliah. Ini merupakan video kuliah bagian pertama. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Divide and conquer pada mulanya bukanlah sebuah strategi penyelesaian masalah, apalagi menjadi sebuah strategi algoritma seperti saat ini. Divide and conquer ini dulunya adalah sebuah strategi militer yang digunakan oleh negara penjajah ketika ingin menguasai daerah jajahannya. Strategi militer ini dikenal dengan nama divide and imper, artinya bagi lalu kuasai. Strategi ini mencoba memecah belah suatu daerah yang ingin dikuasai, sehingga menjadi daerah-daerah yang lebih kecil. Kemudian dari daerah yang lebih kecil ini dikuasai satu persatu, sehingga seluruh daerah tersebut akhirnya dikuasai. Tentu kita masih ingat di dalam perjalanan sejarah Indonesia, negara kolonial Belanda ketika menjajah Nusantara dulu, itu menggunakan politik divide et impera, yaitu politik membagi atau memecah belah atau politik belah bambu. Contohnya adalah kerajaan Mataram di Pulau Jawa, ini adalah kerajaan yang sangat kuat, yang dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, Belanda itu tidak berhasil untuk menguasai kerajaan Mataram, tetapi Belanda ini cerdik. Belanda itu menggunakan politik pecah belah dengan cara menghasut beberapa anggota keluarga kerajaan, sehingga beberapa anggota keluarga kerajaan itu berselisih. Nah, persen itu sampai puncaknya, sehingga kerajaan Mataram itu terbagi menjadi dua. Ada yang di Yogyakarta, kemudian ada juga kerajaan Mataram yang di Solo. Nah, dengan cara seperti itu, maka kerajaan Mataram itu menjadi lemah, sehingga Belanda akhirnya berhasil menguasai kerajaan Mataram. Nah, sekarang strategi Divided at Impera itu, kemudian menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer, yang digunakan untuk penyelesaian persoalan. Nah, strategi ini diberi nama Defend and Conquer. Nah, apa itu Defend and Conquer? Ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah dari sebuah film, film Defend at Impera. Defend and Conquer sebagai sebuah strategi penyelesaian persoalan, definisinya dapat dinyatakan di dalam tiga tahapan yang terdapat di dalam strategi ini. Yang pertama adalah tahap Divide. Ini tahap yang membagi persoalan yang tadinya berukuran besar menjadi beberapa upah persoalan atau subparblem yang berukuran lebih kecil. Namun setiap upah persoalan ini memiliki kemiripan dengan persoalan semula. Yang kedua adalah tahap Conquer atau Solve. Tahap ini menyelesaikan masing-masing upah persoalan tadi, baik secara langsung apabila sudah berukuran kecil, maupun secara rekursif, jika ukurannya masih besar. Nah, selanjutnya pada tahap yang terakhir, combine, ini menggabungkan solusi masing-masing upah persoalan, sehingga membentuk solusi persoalan semula. Divide dengan Conquer ini dapat diilustrasikan dalam diagram blok seperti ini. Misalkan persoalan P tersebut dinyatakan sebagai sebuah blok yang berukuran besar ini, persoalan P tersebut masih terlalu besar untuk diselesaikan, maka persoalan P ini dibagi menjadi dua buah upah persoalan atau subproblem, atau dua buah subblok. Misalkan adalah upah persoalan P1 dan P2. Kemudian, P1 dan P2 ini juga masih terlalu besar untuk diselesaikan, lalu dibagi lagi menjadi dua upah persoalan, P11 dan P12. Begitu juga untuk P2 dibagi lagi menjadi P21 dan P22. Nah, ini juga masih terlalu besar untuk diselesaikan, lalu dibagi lagi menjadi yang berukuran lebih kecil, P11 dan P12. Begitu juga untuk yang upah persoalan P12, P21 dan P22. Nah, ketika upah persoalan ini sudah cukup kecil untuk diselesaikan, baru kemudian diselesaikan, atau disolve. Jadi, ini adalah solusi untuk persoalan P11, ini solusi untuk persoalan P1, P12 dan seterusnya. Nah, ya, jadi ini adalah tahap solve, ya, sedangkan tahap yang di atas ini tahap divide sekalius concare, ya. Jadi, kalau misalnya masih cukup besar, berarti ini dibagi lagi, ya. Jadi, ini adalah tahap divide sekalius concare. Nah, ketika sudah cukup kecil, kemudian ini diselesaikan. Nah, kemudian solusi untuk setiap upah persoalan ini kemudian digabung. Jadi, ini adalah tahap combine, ya. Jadi, ini digabung, solusi persoalan P11 dengan P112, ini digabung. Begitu juga untuk P121 dengan P122 digabung, ya. Nah, kemudian digabung lagi, ya, menjadi solusi persoalan yang lebih besar. Nah, dan akhirnya, ya, penggabungan yang terakhir ini kita memperoleh solusi persoalan P semula. Jadi, kita lihat di sini, ya, ini ada tahap divide sekalius concare, kemudian tahap solve, dan tahap combine. Tentu ada pertanyaan. Apa yang dibagi di dalam persoalan tersebut? Atau bagaimana cara membagi persoalan menjadi beberapa upah persoalan yang lebih kecil? Nah, biasanya yang dibagi di dalam persoalan tersebut adalah masukan atau instan persoalan tersebut yang tadinya berukuran N, kemudian dibagi menjadi beberapa submasukan yang berukuran lebih kecil. Misalnya yang dibagi itu adalah larik atau tabel pada persoalan pengurutan. Jadi, yang dibagi itu adalah lariknya. Kemudian pada persoalan yang berkaitan dengan matriks, yang dibagi itu adalah matriksnya. Atau pada persoalan yang berhubungan dengan perpangkatan, yang dibagi itu adalah pangkatnya atau eksponennya. Kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan polinom, misalnya mengalihkan dua buah polinom, yang dibagi itu adalah suku-suku polinomnya. Demikian seterusnya, ya, jadi yang dibagi itu bergantung pada persoalannya. Setiap upah persoalan yang merupakan hasil pembagian, itu memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik persoalan induknya. Karakteristik persoalan semula. Jadi, kalau kita membagi pada persoalan pengurutan, yang kita bagi itu adalah lariknya menjadi beberapa buah upah larik, maka setiap pengurutan upah larik itu, ini sama karakteristiknya dengan pengurutan larik yang berukuran lebih besarnya. Sehingga karena setiap persoalan tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik persoalan semula, maka metoda defense-concure ini lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Jadi, nanti kita akan melihat bahwa metoda defense-concure ini, algoritmanya umumnya, sebagian besar itu adalah dalam bentuk algoritma rekursif. Skema umum algoritma defense-concure dinyatakan dalam algoritma rekursif berikut, yaitu sebagai prosedur defense-concure. Prosedur defense-concure ini menerima input persoalan P yang berukuran N. N adalah ukuran masukannya, sedangkan luaran atau output prosedur ini itu adalah solusi persoalan P. Algoritmanya adalah sebagian berikut. Jika ukuran persoalan P ini sudah cukup kecil, maka persoalan P ini dapat diselesaikan secara trivial, yaitu tanpa perlu dilakukan pembagian lagi. Nah, ini dinyatakan sebagai if N kecil sama dengan N0, then solve persoalan P yang berukuran N ini. Nah, N0 adalah suatu nilai ambang atau nilai batas atau threshold yang menyatakan bahwa ukuran persoalan P itu sudah cukup kecil. Nah, jika N lebih besar dari N0, itu berarti persoalan P ini masih cukup besar untuk diselesaikan. Kemudian bagi P itu menjadi R upah persoalan yang lebih kecil, yaitu P1, P2, sampai PR, yang masing-masing berukuran N1, N2, sampai NR. Lalu selesaikan masing-masing upah persoalan, yaitu untuk masing-masing upah persoalan P1, P2, sampai PR, kita panggil kembali prosedur different and compare, yaitu menyelesaikan setiap upah persoalan PI yang berukuran NI. Nah, ini merupakan tahap compare. Nah, selanjutnya setelah masing-masing upah persoalan diselesaikan, maka solusi dari setiap upah persoalan itu kemudian digabung pada tahap combine ini. Yaitu combine solusi dari P1, P2, sampai PR menjadi solusi persoalan P semula. Komplitas algorithmative and compare ini misalkan dinyatakan sebagai TN. Maka TN ini berbentuk relasi recurrence, yaitu ada bagian basis dan bagian recurrence-nya. Bagian basisnya adalah jika N kecil sama dengan N0, yaitu ketika ukuran persoalan P ini sudah cukup kecil. Jadi di sini dilakukan solve. Nah, misalkan komplitas solve ini, itu adalah GN. Nah, jika N lebih besar dari N0, maka yaitu sesudah else ini, maka komplitas TN ini adalah jumlah komplesitas penyelesaian masing-masing upah persoalan P1, P2, sampai PR. Yaitu dinyatakan sebagai TN1, tambah TN2, dan seterusnya sampai tambah TNR. Kemudian ditambah dengan komplesitas sewaktu untuk tahap combine ini. Nah, itu dinyatakan sebagai FN. Nah, perhatikan bahwa pembagian persoalan P menjadi rupa persoalan ini, itu dapat dilakukan dengan suatu operasi yang kebetulan waktunya konstan. Walaupun itu, ini tidak perlu merupakan bagian dari relasi recurrence TN ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa relasi recurrence itu terdiri atas dua bagian. TN adalah komplektas waktu penyelesaian persoalan P yang berkurang N. Sedangkan GN adalah komplektas waktu untuk tahap solve, yaitu jika N-nya sudah berkurang kecil. Sedangkan TN1, TN2, sampai TNR itu adalah komplektas waktu untuk memproses setiap upah persoalan. Dan FN ini adalah komplektas waktu untuk tahap combine, yaitu combine solusi dari masing-masing upah persoalan. Jika pembagian persoalan selalu menghasilkan dua upah persoalan yang berukuran sama, maka skema umum algoritma Defend Conquer menjadi lebih sederhana sebagai berikut. Prosedur Defend Conquer menerima input persoalan P yang berukuran N, sedangkan luaran atau prosedurnya adalah solusi dari persoalan P. Algorimanya adalah sebagai berikut. Jika ukuran persoalan P ini sudah cukup kecil untuk diselesaikan, yaitu jika N kecil sama dengan N0, maka selesaikan upah persoalan P yang berukuran N ini. Tetapi jika N besar dari N0, maka bagi persoalan P menjadi dua upah persoalan, yaitu P1 dan P2, yang masing-masing berukuran N per 2. Lalu selesaikan masing-masing upah persoalan. Dengan cara memanggil secara rekursif, prosedur Defend Conquer ini untuk masing-masing upah persoalan. Jadi Defend Conquer untuk upah persoalan pertama, P1, N per 2, lalu Defend Conquer untuk upah persoalan kedua. P2, N per 2. Selanjutnya gabungkan solusi masing-masing upah persoalan, yaitu Tab Combine. Sehingga kompositas Algorimanya Defend Conquer-nya menjadi TN sama dengan, untuk kasus N kecil sama dengan N0, yaitu Tab Solve ini, itu adalah kompositasnya LGN. Sedangkan untuk N besar dari N0, maka di sini ada dua pemanggilan rekursif Defend Conquer untuk masing-masing upah persoalan yang ukurannya N per 2, sehingga ini menjadi 2 TN per 2, ditambah dengan waktu untuk Tab Combine, yaitu adalah FN. Beberapa persoalan yang akan kita selesaikan dengan Algorimanya Defend Conquer, diantaranya adalah seperti berikut. Pertama adalah persoalan Min-Max, yaitu mencari nilai minimum dan nilai maksimum di dalam sebuah larik atau senarai. Kedua, menghitung perpangkatan. Ketiga, persoalan pengurutan atau sorting. Di sini kita akan mempelajari dua buah alma pengurutan, yaitu mergesor dan quicksort. Keempat adalah mencari sepasang titik terdekat, atau kursus per problem. Kelima adalah convex hole, yaitu mencari poligon konveks dari sekumpulan titik. Yang keenam adalah perkalian dua buah matriks. Yang ketujuh, perkalian bilangan bulat yang besar, atau big number. Dan yang delapan, perkalian dua buah polinom. Kita mulai dengan persoalan pertama, yaitu persoalan Min-Max, yaitu mencari nilai minimum dan nilai maksimum di dalam sebuah larik atau senarai. Nilai minimum adalah nilai yang terkecil, sedangkan nilai maksimum adalah nilai yang terbesar. Persoalannya adalah seperti berikut. Misalkan diberikan sebuah larik A yang berukuran n elemen, dan larik A ini sudah terdefinisi nilai-nilainya, yaitu nilai-nilai integer. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam larik tersebut. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan sebuah larik ini yang terdiri dari 9 elemen, ini nilai terkecilnya atau nilai minimumnya adalah 1, sedangkan nilai maksimumnya adalah 35. Jika persoalan min-max ini diselesaikan dengan algoritma brute force, maka caranya adalah dengan mengunjungi setiap elemen larik, mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir, kemudian dilakukan operasi perbandingan setiap elemen untuk menentukan elemen yang terkecil dan elemen yang terbesar. Jadi, di sini persoalan min-max-1 ini inputnya adalah sebuah larik A yang bertipe integer, yang berukuran n elemen, sedangkan luarannya adalah nilai minimum dan nilai maksimum di dalam larik tersebut. Nah, algoritmaannya adalah sebab berikut. Kita asumsikan sementara nilai minimumnya adalah elemen pertama, yaitu A1, dan nilai maksimumnya juga adalah elemen pertama. Lalu kita mengunjungi mulai dari elemen kedua sampai elemen yang terakhir, elemen yang ke-N. Nah, pada setiap kunjungan kita lakukan perbandingan. Jika elemen yang ke-I kecil dari minimum sementara tadi, maka minimum sementaranya adalah A-I. Nah, begitu juga jika A-I besar dari max, maka elemen sementaranya adalah A-I. Nah, begitu seterusnya, ini kita ulangi mulai dari 2 sampai n. Jika komoditas algoritma ini didasarkan pada jumlah perbandingan elemen-elemen larik, yaitu A-I kecil dari min, A-I besar dari max, maka jumlah perbandingannya adalah sebanyak n-1 kali untuk melakukan perbandingan menemukan nilai minimum, dan n-1 kali perbandingan untuk menentukan nilai maksimum. Nah, kenapa n-1? Karena kalang 4 ini, ini dilakukan sebanyak n-1 kali. Dari 2 sampai n ini adalah sebanyak n-1 kali. Sehingga total jumlah perbandingan seluruhnya adalah n-1 tambah n-1, yaitu sama dengan 2n-2. Sehingga dalam litasi asimptotiknya ini adalah O-n. Sekarang kita selesaikan persoalan min-max ini dengan algoritma defense-conquer. Ide dasarnya adalah dengan membagi 2 larik yang berukuran n menjadi 2 buah upah larik yang berukuran n per 2. Lalu untuk setiap upah larik itu, kita cari nilai minimum dan nilai maksimumnya. Dan pada tahap komen, kita bandingkan nilai minimum upah larik pertama dengan nilai minimum upah larik kedua. Begitu juga kita bandingkan nilai maksimum upah larik pertama dengan nilai maksimum upah larik kedua. Sehingga kita menemukan nilai minimum dan nilai maksimum dari larik semula. Jadi sebagai contoh, misalnya ini adalah sebuah larik yang berukuran 9 elemen. Ini dibagi menjadi 2 buah upah larik yang masing-masing berukuran 4 elemen dan 5 elemen. Lalu kita selesaikan setiap upah larik ini, yaitu kita cari nilai minimum dan nilai maksimumnya. Jadi di sini nilai minimumnya adalah 4, nilai maksimum 2, 3. Untuk yang upah larik kedua nilai minimum 1, nilai maksimum 3, 5. Dan pada tahap combine, kita bandingkan 4 dengan 1 ini yang lebih kecil adalah 1, dan 2, 3 dengan 35 yang lebih besar adalah 35. Sehingga nilai minimumnya untuk larik ini adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 35. Ukuran larik aset pembagian dapat kita buat cukup kecil. Sehingga mencari minimum dan maksimumnya menjadi lebih mudah untuk larik yang berukuran cukup kecil tersebut. Artinya, apabila ukuran lariknya sudah cukup kecil, maka persoalan mencari minimum dan maksimum ini dapat diselesaikan secara trivial, yaitu tanpa perlu kita melakukan pembagian larik lagi. Nah, dalam hal ini, ukuran kecil itu kita definisikan apabila lariknya hanya berisi 1 elemen atau 2 elemen. Sebab kalau larik berisi 1 elemen, maka nilai minimumnya adalah elemen itu sendiri, dan nilai maksimumnya juga adalah elemen itu sendiri. Nah, kalau lariknya berukuran 2 elemen, maka nilai minimum dan nilai maksimumnya dapat ditentukan dengan membandingkan kedua elemen itu saja. Dengan demikian, mencari nilai minimum dan nilai maksimum di dalam larik A yang berukuran n elemen itu dinyatakan dalam algoritma sebagai berikut. Untuk kasus n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, yaitu lariknya berukuran 1 elemen atau 2 elemen, maka jika n sama dengan 1, nilai minimumnya sama dengan nilai maksimum, yaitu elemen AN itu sendiri. Tapi jika n sama dengan 2, maka bandingkan kedua elemen tersebut untuk menentukan min dan max-nya. Nah, ini merupakan tab solve. Untuk kasus n lebih besar dari 2, kita bagi 2 larik A ini menjadi 2 bagian yang sama, yaitu A1 dan A2. Nah, pada tab compare-nya, kita selesekan untuk masing-masing upah larik, yaitu kita cari nilai minimum dan maksimum pada upah larik pertama yang berukuran n per 2, dan misalkan nilai minimumnya kita nyatakan sebagai min 1 dan nilai maksimumnya max 1. Begitu juga untuk upah larik yang kedua, kita cari nilai minimum dan maksimumnya pada larik A2 yang berukuran n per 2, dan kita misalkan nilai minimumnya adalah min 2 dan nilai maksimumnya max 2. Nah, jadi ini akan memanggil secara rekursif kembali prosedur min-max ini. Nah, pada tab combine, kita bandingkan min 1 dengan min 2. Jika min 1 kecil dari min 2, maka nilai minimumnya adalah min 1. Kalau tidak, maka minnya adalah min 2. Itu juga kita bandingkan max 1 dengan max 2. Jika max 1 kecil dari max 2, maka maxnya adalah max 2. Kalau tidak, maxnya adalah max 1. Dan ini adalah shadow code algoritmanya yang dinyatakan sebagai prosedur min-max 2. Prosedur min-max 2 ini menerima input larik A yang bertipe integer, dan referensi elemen-elemen lariknya dinyatakan sebagai indeks ujung kiri larik, yaitu I, dan indeks ujung kanan larik, yaitu J. Nah, kenapa dinyatakan sebagai I dan J? Karena setiap pembagian larik menjadi dua bagian, maka indeks ujung kiri larik dan indeks ujung kanan larik itu selalu berubah-ubah. Makanya dinyatakan sebagai I dan J saja. Tetapi untuk pemanggilan pertama kali prosedur ini, itu dipanggil dengan referensinya I-nya sama dengan 1, dan J-nya sama dengan N, yaitu elemen ujung kanan larik. Nah, outputnya adalah elemen minimum dan elemen maksimum larik, yang juga bertipe integer. Nah, untuk kasus larik yang berukuran satu elemen, berarti I-nya sama dengan J. Sehingga, if I sama dengan J, nilai minimumnya adalah elemen A itu sendiri, dan maksumnya adalah elemen A itu juga. Nah, untuk kasus larik berukuran dua elemen, itu berarti I-nya tidak sama dengan J, yaitu I sama dengan J dikurang satu. Maka kita bandingkan kedua elemen ini, yaitu jika A I kecil dari A J, maka elemen minimumnya adalah A I, dan berarti elemen maksimumnya adalah A J. Nah, sebaliknya, elemen minimumnya adalah A J, dan maksimumnya adalah A I. Nah, untuk larik yang berukuran lebih dari dua elemen, maka kita bagi dua larik ini pada posisi pertengahan, yaitu pada posisi K. Nah, K ini, yaitu indeks pertengahan ini, dapat kita hitung sebagai I plus J div 2. Oleh karena itu, kita cari elemen minimum dan maksimum pada upah larik kiri, yaitu dari posisi I sampai posisi K. Jadi, di sini kita nyatakan sebagai Min Max 2, jadi kita panggil lagi ini, dengan indeks ujung kiri-nya I, dan indeks ujung kiri-nya K. Kemudian, elemen minimumnya dinyatakan sebagai Min 1, dan elemen maksimumnya Max 1. Nah, kemudian kita cari elemen minimum dan maksimum pada upah larik kanan, yaitu dari posisi K plus 1 sampai J. Jadi, di sini, dinyatakan sebagai pemanggilan Min Max 2 ini, dari posisi K plus 1 sampai J, dengan elemen minimumnya Min 2, dan maksimumnya Max 2. Nah, selanjutnya pada tahap combine, kita bandingkan Min 1 dengan Min 2. Jika Min 1 kece dari Min 2, maka elemen minimumnya adalah Min 1. Nah, kalau tidak, minimumnya adalah Min 2. Begitu juga untuk Max 1, kita bandingkan dengan Max 2. Jika Max 1 kece dari Max 2, berarti nilai maksimumnya adalah Max 2. Nah, kalau tidak, maksimumnya adalah Max 1. Nah, jadi perhatikan di sini, pembagian 2 larik itu, itu dinyatakan sebagai suatu operasi yang kompleksasinya konstan saja, yaitu di sini, pembagian I plus J div 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh mencari nilai minimum dan nilai maksimum di dalam larik yang berukuran 8 elemen ini. Pada tahap divide sekaligus konker, kita bagi 2 larik ini menjadi 2 buah upah larik kiri dan kanan yang berukuran 4 elemen dan 4 elemen. Nah, 4 elemen ini masih cukup besar, maka kita bagi 2 lagi, menjadi 2 elemen, 2 elemen, begitu juga untuk yang upah larik kanan, kita bagi menjadi 2 elemen, 2 elemen. Nah, karena sudah 2 elemen, maka proses pembagian kita hentikan sampai di sini. Karena ini sudah berukuran cukup kecil. Nah, di sini kita memasuki tahap solve. Jadi, kita bandingkan saja di antara 2 elemen ini, mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Nah, jadi yang lebih kecil adalah 4, yang lebih besar adalah 12. Nah, untuk yang 2, 3, dan 9 ini, yang minimumnya 9, maksimumnya 23. Untuk yang 21 dan 1 ini, minimumnya 1, maksimumnya 21. Gitu juga untuk yang ini, minimumnya 2, dan maksimumnya 35. Nah, kemudian kita gabungkan solusi dari masing-masing 2 buah upah larik ini, yaitu kita bandingkan 4 dengan 9. Nah, lebih kecil 4. Jadi, minimumnya 4. Kemudian kita bandingkan 12 dengan 23. Nah, lebih besar 23. Jadi, maksimumnya 23. Begitu juga untuk yang ini, kita bandingkan 1 dengan 2, minimumnya 1. Kita bandingkan 2 dengan 1 dengan 35, maksimumnya 35. Nah, pada penggabungan yang terakhir, kita bandingkan 4 dengan 1, minimumnya 1, dan 23 dengan 35, maksimumnya 35. Nah, jadi, nilai minimum dan nilai maksimum dari larik ini, itu adalah minimumnya 1, maksimumnya 35. Sedangkan contoh 2 ini, mencari nilai minimum dan nilai maksimum di dalam larik yang berukuran 9 elemen. Nah, sehingga ketika dibagi 2, ukuran hasil pembagiannya tidak selalu menghasilkan 2 buah upala rik yang berukuran sama. Jadi, di sini dibagi menjadi upala rik kiri yang berukuran 4 elemen, upala rik kanan berukuran 5 elemen. Nah, ini dibagi 2 lagi menjadi 2 elemen, 2 elemen, sedangkan ini dibagi menjadi 2 elemen dan 3 elemen. Nah, ini yang 3 elemen ini dibagi 2 lagi, menjadi 1 elemen dan 2 elemen. Nah, ketika sudah berukuran 1 elemen atau 2 elemen, maka kita dapat menentukan nilai minimum dan maksimumnya, yaitu kalau 2 elemen, kita bandingkan 4 dengan 12. Minimumnya 4, maksimumnya 12. Begitu juga untuk 2, 3 dan 9, minimumnya 9, maksimumnya 23. Untuk 2, 1 dengan 1, minimumnya 1, dan maksimumnya 21. Sedangkan untuk yang 1 elemen ini, minimumnya 35, dan maksimumnya 35 juga. Nah, untuk yang 2 dengan 24, minimumnya 2, maksimumnya 24. Nah, lalu kita lakukan tap combine, yaitu kita gabungkan minimum upala di kiri dan dengan yang kanan. 4 dengan 9, ya, kita bandingkan keduanya, minimumnya 4, dengan 23, kita bandingkan yang maksimumnya 23. Begitu juga untuk yang ini, kita bandingkan dengan 2 dengan 35, minimumnya 2, maksimumnya 35 dengan 24, adalah 35. Nah, kemudian kita bandingkan minimum 1 dengan 2 ini, minimumnya 1, dan maksimum 21 dengan 35, maksimumnya 35. Nah, lalu pada penggabungan yang terakhir, kita bandingkan 4 dengan 1, minimumnya 1, dan kita bandingkan 23 dengan 35, maksimumnya 35. Nah, sehingga nilai minimum dari larik ini adalah 1, dan nilai maksimumnya 35. Kompleksitas waktu algoritma min-max 2, dihitung dari banyaknya operasi perbandingan elemen-elemen larik yang dilakukan. Di sini ada 3 kemungkinan kasus, yaitu kasus untuk larik berukuran 1 elemen, 2 elemen, dan lebih dari 2 elemen. Untuk kasus larik berukuran 1 elemen, maka tidak ada operasi perbandingan elemen larik yang dilakukan, sebab elemen minimum dan maksimumnya adalah larik yang 1 elemen itu sendiri. Jadi di sini 0 perbandingan. Sedangkan untuk kasus larik yang berukuran 2 elemen, maka dilakukan 1 kali perbandingan. Yaitu membandingkan elemen pertama dengan elemen kedua, untuk menentukan mana yang min dan mana yang max-nya. Jadi 1 kali perbandingan. Sedangkan untuk larik yang berukuran lebih dari 2 elemen, maka di sini ada 2 kali pemanggilan min-max 2, masing-masing untuk upa larik kiri yang berukuran n per 2, dan upa larik kanan yang juga berukuran n per 2. Sehingga jumlah operasi perbandingan pada kedua upa larik tersebut adalah 2 tn per 2. Nah, pada tahap kombin, ini dilakukan 2 kali operasi perbandingan elemen larik, yaitu membandingkan min 1 dengan min 2, max 1 dengan max 2. Nah, silakan lihat kembali algoritmanya ya. Jadi di sini ada 2 kali operasi perbandingan. Sehingga tn-nya sama dengan 2 tn per 2 ditambah 2. Nah, untuk menyelesaikan relasi recurrence ini, kita buat asumsi bahwa ukuran lariknya adalah perpangkatan dari 2, yaitu n sama dengan 2 maka k. k adalah bilangan bulat positif. Misalnya n-nya sama dengan 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Maka tn sama dengan 2 tn per 2 ditambah 2 ini, itu dapat kita selesaikan secara iteratif sebagai berikut, yaitu tn per 2 ini kita bagi 2 lagi ya. Jadi ini akan menjadi 2 tn per 4 ditambah 2. Kemudian dikali dengan koefisien 2-nya yang di depan ini, ini akan menjadi 4 tn per 4, kemudian 2 kali 2, berarti 4 ditambah 2. Nah, tn per 4 ini dinyatakan sebagai 2 tn per 8 ditambah 2. Nah, dikali dengan koefisien yang 4 ini, ini akan menjadi 8 tn per 8 ditambah dengan 4 kali 2, 8 ya, ditambah 4, ditambah 2. Nah, ini kalau diteruskan, ya, maka bagian belakang ini, ya, yaitu 8 tambah 4 tambah 2, dan seterusnya, nah, ini akan membentuk suatu deret geometri, yang dinyatakan sebagai perpangkatan dari 2 pangkat i, ya, i sama dengan 1, sampai k-1. Selain kan bagian yang di depan ini, itu akan berakhir ketika ukuran lariknya itu 2 elemen, ya, jadi t2, dan koefisien di depannya itu adalah 2 pangkat k-1. Nah, t2 ini, ya, ini adalah, ya, pada n sama dengan 2 itu adalah 1, jadi ini kita bisa ganti dengan 1, sedangkan ini adalah deret geometri, ya, yang jumlahnya adalah 2 pangkat k dikurang 2. Nah, silakan diperiksa untuk mendapatkan 2 pangkat k kurang 2 ini. Nah, kemudian, 2 pangkat k kurang 1 ini sama dengan n per 2, karena 2 pangkat k sama dengan n, nah, maka 2 k dikurang 1, ya, jadi 2 di pangkat k dikurang 1 ini, ini sama dengan n per 2. Nah, ini jika dijumlahkan n per 2 ditambah n dikurang 2, ini adalah 3 n per 2 dikurang 2. Nah, dalam notasi asimptotik, ini adalah O n. Nah, meskipun notasi asimptotiknya sama-sama linier, yaitu O n, namun kalau kita bandingkan jumlah operasi perbandingan secara aktualnya antara min max 1 dengan min max 2, maka dapat kita lihat bahwa pada min max 1 secara brute force ini, jumlah operasi perbandingan elemen-elemen larik adalah T n sama dengan 2 n kurang 2. Sedangkan pada min max 2 yang secara defined and conquered, jumlah operasi perbandingan elemen-elemen lariknya adalah T n sama dengan 3 n per 2 dikurang 2. Nah, perhatikan bahwa 3 n per 2 kurang 2 ini, itu lebih kecil dari 2 n kurang 2 untuk n lebih besar sama dengan 2. Artinya jumlah operasi perbandingan elemen-elemen larik dalam min max 2 ini, lebih sedikit dibandingkan dengan min max 1 secara brute force untuk n lebih besar sama dengan 2. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa persoalan min max itu lebih manggus diselesaikan dengan algoritma defined and conquered karena jumlah operasi perbandingannya lebih sedikit. Jadi moral dari contoh ini adalah bahwa algoritma defined and conquered itu dapat membantu kita menghasilkan algoritma yang manggus atau efisien. Persoalan kedua yang akan kita selesaikan dengan algoritma defined and conquered adalah perpangkatan A pangkat N. Misalkan A adalah elemen bilangan real dan N adalah bilangan bulat tidak negatif, maka perpangkatan A di pangkat N ini didefinisikan sebagai berikut yaitu A pangkat N sama dengan 1 jika N sama dengan 0 dan A pangkat N sama dengan A dikali A dan seterusnya dikali A sebanyak N kali untuk N besar dari 0. Nah, bagaimana algoritma menghitung perpangkatan A pangkat N ini secara brute force maupun secara defined and conquered? Untuk penyelesaian secara brute force, maka kita nyatakan sebagai fungsi XP1 yang parameternya adalah A bertipe real, N integer, dan nilai kembalian fungsi ini bertipe real. Nah, hasil perpangkatan itu kita nyatakan dalam variable hasil yang kita inisialisasi sebagai penilai 1, kemudian kita lakukan pengulangan sebanyak N kali, kita kalikan hasil ini dengan A. Kemudian kita return hasil perpangkatannya itu, yaitu return hasil. Nah, kalau kompleksitas algoritma yang kita hitung dari berapa banyak operasi perkalian ini dilakukan, berarti ini dilakukan sebanyak loop for ini, yaitu sebanyak N kali. Nah, jadi jumlah operasi perkaliannya adalah TN sebanding dengan N, sehingga kompleksitas waktu asimptotiknya adalah ON. sedangkan penyelesaian secara Defending Conquer, ide dasarnya adalah kita bagi 2 pangkat N ini menjadi N sama dengan N per 2 ditambah N per 2, sehingga A di pangkat N ini, ini akan sama dengan A di pangkat N per 2 ditambah N per 2, atau sama dengan AN per 2 dikali dengan AN per 2. Sehingga algoritma Defending Conquer untuk menghitung perpangkatan A pangkat N ini adalah, untuk kasus basisnya, N sama dengan 0, maka A pangkat N sama dengan 1. Sedangkan untuk kasus N besar dari 0, maka kita bagi lagi menjadi 2 kasus, yaitu kasus untuk N genap, maka A pangkat N ini sama dengan AN per 2 dikali AN per 2. Tetapi untuk N ganjil, maka A pangkat N ini akan sama dengan AN per 2 dikali AN per 2 dikali dengan A. Sebagai contoh, untuk menghitung 3 pangkat 16 dengan metode Defending Conquer, maka 3 pangkat 6 ini kita nyatakan sebagai 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8, atau sama dengan 3 pangkat 8 kuadrat. Nah, 3 pangkat 8 ini sama dengan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4, Ini sama dengan 3, dikuaratkan, begitu seterusnya, maka kita akan memperoleh hasilnya, ini adalah nilai perpangkatan 3.16. Kita dapat melihat di sini, bahwa untuk melakukan perpangkatan 3.16 ini, ini hanya membutuhkan 6 operasi perkalian saja. Operasi perpangkatan 2 ini dapat dianggap sebagai operasi perkalian. Jadi di sini operasi perkaliannya adalah 1 kuadrat, berarti 1 perkalian, kemudian dikali dengan 3, 2 perkalian, kemudian dikuaratkan lagi berarti 3 perkalian, kemudian dikuaratkan lagi 4 perkalian, dikuaratkan lagi 5 perkalian, dan dikuaratkan lagi berarti 6 perkalian. Nah, bandingkan dengan secara brute force, untuk memangkatkan 3 mengkatkan 16 ini, dibutuhkan 16 operasi perkalian. Maka, shadow code menghitung A pangkat N dengan defense and conquer, dinyatakan sebagai fungsi XP2, yang algoritmanya adalah sebuah berikut. Jika N sebandingan 0, maka hasil perpangkatannya adalah 1. Tetapi jika N lebih besar dari 0, kita bedakan menjadi 2 kasus, yaitu kasus N ganjil dan kasus N genap. Untuk kasus N ganjil, seperti yang sudah kita tulis sebelumnya, yaitu A pangkat N sama dengan A pangkat N per 2, dikali A pangkat N per 2, dikali A, berarti dinyatakan sebagai pemanggilan XP2 ini, sebanyak 2 kali, yaitu XP2, A, Nif 2, lalu dikali dengan XP2, A, Nif 2, lalu dikali dengan A. Sedangkan kasus untuk N genap, yaitu A pangkat N sama dengan A pangkat N per 2, dikali A, N pangkat N per 2, berarti memanggil fungsi XP2 ini, 2 kali, yaitu XP2, A, Nif 2, dikali XP2, A, N, Nif 2. Nah, perhatikan bahwa fungsi XP2 ini tidak mangkus, sebab terdapat 2 kali pemanggilan rekursif untuk nilai parameter yang sama, jadi disini parameternya sama, yaitu A, Nif 2, disini juga A, Nif 2, nah ini dipanggil 2 kali. Kita dapat memperbaiki fungsi XP2 tadi, yaitu kita simpan hasil XP2 untuk parameter A, Nif 2, di dalam sebuah variable atau P ubah, misalkan X, lalu kita gunakan X itu untuk menghitung A pangkat N pada kasus N ganjil dan N genap. Nah, ini kita nyatakan sebagai fungsi XP3 sebagai berikut, jadi disini jika N sama dengan 0, maka nilai perpangkatannya 1, tetapi jika N besar dari 0, kita hitung terlebih dahulu, nilai perpangkatan A, N, Nif 2, kita simpan di X, nah untuk kasus N ganjil, berarti kita cukup mengalihkan X kali X kali A, sedangkan untuk yang kasus N genap, maka X dikali X saja. Jadi disini cukup 1 kali pemanggilan XP3. Sehingga kompleksitas algoritma XP3 jika dihitung dari jumlah operasi perkalian dinyatakan dalam relasi recurrence TN, yaitu untuk N sama dengan 0 tidak ada operasi perkalian yang dilakukan, berarti ada 0 kali. Sedangkan untuk N lebih besar dari 0 dan N yang ganjil, kita sudah menuliskan sebelumnya bahwa dinyatakan sebagai X dikali X dikali A. X ini adalah perpangkatan A dengan N per 2, jadi disini TN per 2 untuk menghitung X, lalu ditambah dengan 2 operasi perkalian, yaitu X dikali A, berarti ditambah dengan 2. Sedangkan untuk N besar dari 0 dan N yang genap, maka kita nyatakan sebagai X dikali X, yaitu TN per 2 ditambah 1, karena disini ada tambahan 1 operasi perkalian. Dalam menyelesaikan relasi recurrence TN ini, ini ada sedikit kesulitan, yaitu nilai N-nya mungkin ganjil, mungkin juga genap, sehingga penyelesaian relasi recurrence ini menjadi lebih rumit. Namun, perbedaan 2 dengan 1 ini itu dianggap cukup kecil, sehingga dapat kita abaikan. Nah, sebagai implikasinya, kita membuat asumsi pengampiran bahwa untuk N genap dan N ganjil, jumlah operasi perkaliannya relatif sama. Dengan demikian, komplesitas algoritma XB3 dapat kita sederhanakan menjadi 2 kasus saja, yaitu TN sama dengan 0, jika N sama dengan 0, TN sama dengan TN per 2 tambah 1 jika N lebih besar dari 0, baik untuk N yang genap atau ganjil. Nah, kita asumsikan N ini adalah perpangkatan dari 2, atau N sama dengan 2 pangkat K. Nah, maka relasi recurrence TN sama dengan TN per 2 tambah 1 dapat kita selesaikan secara iteratif sebagai berikut. 1 tambah TN per 2, ini sama dengan 1 ditambah, TN per 2 ini kita bagi lagi, jadi 1 tambah TN per 4, berarti menjadi 1 tambah 1 berarti 2, 2 tambah TN per 4. TN per 4 ini berarti 1 ditambah TN per 8, atau sama dengan 3 tambah TN per 8, begitu seterusnya, sehingga akan membentuk pola sebagai berikut, yaitu K ditambah TN per 2 pangkat K. Nah, karena N sama dengan 2 pangkat K, maka K ini sama dengan 2 log N, sehingga persamaan K ditambah TN per 2 pangkat K ini dapat dinyatakan sebagai 2 log N, yaitu K-nya, ditambah dengan, Nah, N ini 2 pangkat K, dibagian 2 pangkat K berarti 1, yaitu T1, berarti 2 log N ditambah, nah, kalau dia 1 ya, karena besar dari 0, berarti 1 ditambah T0, ya, jadi disini 1 dibagi 2 ini, ini adalah 0, ya, karena ini di pembagian integer gitu ya, 1 ditambah T0. Nah, 2 log N, ya, kemudian ditambah 1, ditambah 0, nah, karena T0 ini sama dengan 0, jadi ini menjadi 2 log N ditambah 1, atau dalam notasi asimptotik, ini adalah O2 log N. Nah, kompletitas waktu ini lebih baik daripada perpangkatan dengan alguma brute force, yaitu O N, sehingga dengan demikian, perpangkatan avakan N dengan event and conquer, ini menghasilkan alguma yang lebih mangkuk. Dengan kompletitas O log N. Algoritma event and conquer dapat kita gunakan untuk mengevaluasi suatu poin ekspresi, atau ekspresi entry. Poin ekspresi adalah poin binar yang merepresentasikan suatu ekspresi aritematika. Contohnya seperti ini, ini adalah sebuah ekspresi aritematika, yaitu 5 tambah 7 dibagi 8 kurang 2 dikali 4 pangkat 2. Nah, ekspresi aritematika ini dinyatakan sebagai poin ekspresi seperti ini. Pada poin ini, simpul-simpul yang merupakan daun, yaitu 5, 7, 8, 2, 4, 2, ini menyatakan operan, atau nilai yang dioperasikan. Sedangkan simpul-simpul yang bukan daun, seperti tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, ini menyatakan operator. Mengevaluasi poin ekspresi artinya menghitung nilai ekspresi aritematika yang dinyatakan oleh poin tersebut. Jadi ekspresi aritematika ini, yaitu 5 tambah 7 dibagi 8 kurang 2 dikali 4 pangkat 2, ini nilai ekspresi adalah 32. Nah, tujuan kita adalah mengevaluasi poin ekspresi ini untuk menentukan nilainya. Dengan algoritma different and conquer, maka idenya adalah seperti berikut. Kita evaluasi upah poin kiri, yaitu yang dinyatakan dalam lingkaran ini, kemudian kita evaluasi upah poin kanan, lalu kemudian kita gabungkan hasil evaluasi upah poin kiri dengan hasil evaluasi upah poin kanan, dengan operator yang dinyatakan oleh akarnya ini. Jadi, algoritmanya adalah seperti berikut. Jika poin tidak kosong, maka evaluasi upah poin kiri, misalkan hasil evaluasinya adalah nilai 1. Kemudian evaluasi upah poin kanan, misalkan hasil evaluasinya adalah nilai 2. Lalu kita gabungkan nilai 1 dan nilai 2 ini bersama dengan operatornya. Kalau dia kali, maka kita kalikan nilai 1 dengan nilai 2. Kalau tambah, kita jumlahkan. Demikian seterusnya. Misalkan poin ekspresi, kita reputasikan dengan senari berkait atau link list, yang setiap simpulnya itu strukturnya adalah berupa record. Yang fill-fillnya adalah pointer left, pointer right, dan informasi yang disimpan dalam simpul tersebut, yang bisa berupa operan atau operator. Operan itu adalah nilai yang dioperasikan seperti 4, min 2, 0, dan seterusnya. Sehingga operator itu bisa berupsi tambah kurang kali bagi pangkat. Kalau simpul tersebut berupa daun, maka left ini sama dengan nil atau nul. Sehingga normasi ini sama dengan nil atau nul. Sehingga argument event and conquer-nya ini adalah seperti berikut. Jika simpul yang dievaluasi sekarang adalah daun, maka return info yang terdapat di dalamnya, yaitu operan yang terdapat di dalam daun tersebut. Tetapi jika simpul yang dievaluasi bukan simpul daun, maka secara rekursif kita evaluasi upapun kiri dan kita return nilai evaluasinya. Lalu secara rekursif kita evaluasi upapun kanan dan kita return nilainya. Kemudian kita gabungkan kedua nilai tersebut, sesuai dengan operatornya, dan kita return nilainya. Algoritma evaluasi pon ekspresi dapat kita nyatakan sebagai prosedur atau sebagai fungsi. Sebagai prosedur, misalnya kita beri nama prosedur evaluasi pohon. Prosedur ini menerima input, yaitu pohon ekspresi T, dan memberikan output, yaitu nilai evaluasi pohon ekspresinya. Algoritma-nya adalah seperti berikut. Jika simpul T yang kita periksa adalah simpul daun, itu dinyatakan sebagai if left T sama dengan nil, yaitu pointer kirinya sama dengan nil, dan pointer kanannya juga nil, maka kita ambil operan yang terdapat di dalam simpul tersebut, yaitu info T ini. Tetapi jika bukan daun, maka kita evaluasi upah pohon kiri, kita simpan nilainya di nilai 1, kita evaluasi upah pohon kanan, kita simpan nilainya di nilai 2, lalu kita kombinasikan nilai 1 dan nilai 2 ini, berdasarkan operator yang terdapat pada simpul T tersebut. Jika operatornya ada tambah, maka kita jumlahkan nilai 1 dengan nilai 2. Kalau kurang kita kurangi, kalau kali kita kalikan, kalau bagi, ini kita bagi dengan syarat nilai 2 ini tidak sama dengan 0, jika pangkat, maka kita pangkatkan nilai 1 ini dengan nilai 2, dengan syarat nilai 1 ini tidak 0, dan nilai 2 tidak 0, karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Sedangkan sebagai fungsi, kita dinyatakan sebagai fungsi evaluasi pohon, yang parameternya adalah pohon ekspresi T, dan nilai kembalin adalah petipa real. Jadi di sini algoromanya adalah, jika simpul T-nya berupa daun, berarti left T sama dengan nil dan right T sama dengan nil, maka kita ambil nilai operan atau info yang terdapat dalam simpul T ini. Jika bukan daun, maka bergantung pada operator yang terdapat pada simpul tersebut, tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan seterusnya, maka di sini kita evaluasi upah pohon kiri, kita simpan nilai 1, evaluasi upah pohon kanan, nilai 2, kemudian kita jumlahkan. Begitu juga untuk yang kurang, kali, bagi, pangkat, dengan syarat, untuk yang pembagian ini, nilai 2 tidak sama dengan 0, dan untuk perpangkatan, nilai 1 dan nilai 2, keduanya tidak boleh 0. Demikianlah video materi argumentative and concrete bagian pertama ini, nanti kita lanjutkan dengan video bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya,